Utusan tetap Libanon untuk PBB, Salim Badoura mengatakan, Israel tampaknya tidak menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik. Hal ini dikatakan Salim dalam wawancara dengan Riano Fosti. Salim mengungkapkan, ada aktivitas diplomatik yang melibatkan sejumlah pemimpin politik dan utusan internasional untuk menyelesaikan konflik di Libanon. Mengingat adanya kekhawatiran nyata terhadap meningkatnya kerusakan dan semakin banyaknya korban sipil. Namun, Israel tetap tidak mau untuk berkompromi saat ini. Sejak awal Oktober, Israel telah meluncurkan operasi darat di selatan Libanon dengan dalih menyasar pasukan Hispullah. Dalam serangan tersebut, lebih dari 2.600 orang dilaporkan tewas, termasuk pemimpin Hispullah dan lebih dari 1 juta orang terpaksa mengungsi. Meskipun mengalami kerugian, Hispullah tetap melawan dengan terus melancarkan serangan darat dan menembakkan roket ke wilayah Israel. Israel menyatakan tujuan utama mereka adalah menciptakan kondisi agar 60.000 penduduk yang dievakuasi dari utara dapat kembali ke rumah setelah pengeboman oleh Hispullah yang berlangsung selama setahun terakhir. selamat menikmati